Terima kasih Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan pujar-puji syukur Atas karyarat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat Hidayah serta taufik apapun itu Untuk diberikan kepada kita Semoga kita tetap bisa beriman kepada Allah SWT Sampai hari akhir Kedua kalinya Tak lupa Surat serta salam Tetap tercurahkan kepada Beginda Nabi Muhammad SAW Yang telah menonton kita Dari zaman jahiliyah Menuju zaman islamiah yang terang berderang Pada saat ini Yang kita rasakan saat ini Semoga nanti kita Diyamul kiamah Mendapat kesahabannya Amin Di sini Jadi Santri zaman sekarang itu Mulai terbuai oleh permainan-permainan yang game tidak jelas Seperti Pre-pire Mobile Legends Oh dan lain-lain Mereka tidak memudulikan kitabnya Tidak memudulikan bacaan Al-Qurannya Karena mereka sibuk dengan permainan medsos Maka Karena itu Saya Akan Maka dari itu Saya Akan Membacakan pidato yang berjudul Syarat orang mencari ilmu Ada Enam perkara Dalam karangan kitab Syekh Zarnoji Yang pertama Adalah Cerdas Cerdas Atau Zaka'in Seorang santri itu Harus memiliki sifat cerdas Kalau Satu santri Tidak memiliki sifat cerdas Ya sudah Apalagi Akalnya dibawa rata-rata Maka Jadi sebuah Gila Atau majak Sampai-sampai Ada Mahfuzat mengatakan Bahwa Aduhun Akil Khoirun Min sonikin jahilin Musuh yang pandai itu Lebih baik Daripada Daripada teman yang bodoh Itu yang pertama Dan kedua Lebih indah dari cinta yang ketiga Yaitu Adalah Tidak Tidak mudah puas Ya maksudnya Tidak mudah puas Adalah Kita itu harus merasa Kehausan ilmu terus Kalau kita Kita saat disini Cepat puas Puas dapat ilmu Maka hasilnya nihil Tidak ada Kalau kita terus Menghaus Dalam mencari ilmu Insya Allah Kita akan Benar-benar Menjadi santri Milenial Yang akan Menunjukkan Generasi masa depan Yang kesepanan Benar Dan selanjutnya Yang ketiga Yaitu Ada sabar Istibarin Mahfuzat mengatakan Man Sobaroh Zofiroh Barang siapa yang bersabar Maka beruntunglah ia Jadi kita itu harus bersabar Menerima pelajaran dari ustad Motivasi dari ustad Menerima evaluasi dari ustad Bahkan Kalau kita dimarahin Diukum Maka kita harus bersabar Karena Semua itu yang diajarkan Pada ukada ustad Itu ada semuanya Ada pendidikan Maka dari itu Kita harus sabar Dalam menghadapi Apapun Nah Pada poin ini Banyak santri sekarang Saat jikir terburu-buru Saat antri makan Pengen dapat bagian Dan akhirnya Yang mereka kerjakan Ada sia-sia Selanjutnya Entah keberapapun Atau yang keempat Adalah Mempunyai bekal Yang cukup Bukan berarti Mempunyai bekal Yang berlebihan Atau Yang terlalu sedikit Untuk satu hari Tapi yang cukup Banyak santri sekarang Seminggu Habis 200 ribu Sangat sia-sia Kita Mencari ilmu Membutuhkan bekal Untuk persiapan Agar perut kita Tidak kosong Dan makan Adalah Kewajiban Bukan hobi Selanjutnya Yang kesekian kalinya Yaitu Yang kelima Adalah Mengikuti arahan Ustad Sekarang Banyak Santri yang menentang Para Ustad Itulah Santri zaman sekarang Dan yang paling terakhir Dan yang paling terakhir Yaitu Adalah Tulizamani Atau Zaman Atau waktu yang panjang Sekarang Istilahnya adalah Mondok Kilat Itu tidak ada gunanya Mondok Minimal 3-6 tahun Itu baru yang dikatakan Mondok Dan insyaallah Ilmunya merasuk Dan bisa kita amalkan Mungkin sekian saja Yang bisa saya sampaikan Pada hari ini Saya disini Sudah beribu-ribu jam Namanya berdiri disini Sehingga yang saya ucapkan Bermanfaat Pada hadirin-hadirin Saya tutup Akhirul kalam Jazakumullah khairan Kasiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh